Bagi orang yang memang berharap untuk akhirat, tujuannya adalah akhirat, harus dia memahami apa saja rintangan-rintangan yang harus ia lalui supaya mulus jalannya untuk menuju kebahagiaan dan keberuntungan akhirat ini yang harus kita hadapi pasti kalau empat rintangan ini kita lalui Insyaallah mulus kita untuk jaya sukses ada di akhirat. Apa itu empat? Empat ini adalah pertama almal harta, yang kedua aljah kedudukan, jabatan kalau bahasa sekarang, ketiga altaglid fanatik, keempat almaqsiyah maqsiyat kalau kita ingin sukses akhirat empat ini harus kita lalui. Pertama almal harta, gimana caranya kita bisa melewati rintangan harta ini yang menjadi hijab antara kita dengan kejayaan akhirat, harta yaitu dengan cara kamu sedekahkan. Dengan kamu cara sedekahkan, ambil seperlunya untuk kebutuhan kamu, iya kamu perlu dengan harta untuk kehidupan di atas dunia. Keluarga kamu, selebihnya sedekahkan untuk akhirat kamu. Kenapa? Semenjak hati kamu itu condong kepada harta, dengarkan baik-baik, semenjak hati kamu tadi itu condong dengan harta, berarti kamu terbelenggu. Dan itu akan menjadi hijab, kamu akan bisa bahagia antara di akhirat. Di tubuh manusia itu ada satu sifat yang pasti ada saudara, yaitu asyuh, eman kalau bahasa jauhnya. Eman. Karena itu Allah menyatakan, Siapa orang yang terlindungi daripada penyakit eman pada dirinya, maka dialah orang yang sukses. Mau sedekah, berat eman. Ini jangan dituruti. Lawan. Maka kamu akan muflih, kamu akan beruntung. Kalau enggak, kamu akan menekik diri kamu sendiri. Nabi menggambarkan orang yang kikir itu, punya harta tapi kikir, seperti orang pakai baju besi. Semakin diserti, semakin dia tidak berdaya. Semakin tidak berdaya. Mau jalan berat, semakin kendor, semakin dia tadi itu lebih lega. Kalau perlu nanti copot daripada dirinya, maka dia akan lenggang jalannya. Begitulah asyuh, begitulah al-bukul kekikiran. Semakin kuat, semakin tidak berdaya. Untuk dirinya dia bakil. Mau beli sati mikir, asan puasa ini. Tapi puasanya bukan tak garub ini. Nah, akhirnya makannya diirit-irit begitu. Untuk dirinya, untuk keluarganya bakil. Kalau sudah demikian, dia mencekik dirinya sendiri. Dan kalau sudah penyakit bukul itu ada, kalau penyakit kikir itu ada, al-hiris penyakit tamak itu akan muncul. Apa penyakit tamak? Egois. Yang penting anak untung gak peduli yang lainnya, rugi. Yang penting anak kenyang gak peduli yang lainnya, lapar. Terus demikian. Kedua. Perintangan untuk yang harus kita lalui, untuk supaya menuju kesuksesan akhirat. Al-Jah, yaitu kedudukan, ketenaran, kehormatan. Gimana cara melaluinya? Kita harus paksakan diri kita menjadi orang tawadu. Kita harus lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang terkenal. Kita tinggalkan popularitas. Eh, dipajang fotonya di tengah-tengah jalan. Hah? Dengan penampilan seakan-akan dia khusyuk padahal hatinya tidak pernah khusyuk. Dengan penampilan seakan-akan dia seorang da'i. Padahal dia tadi itu adalah tidak bisa mengajak dirinya untuk khair. Dia harus menghindar daripada daerah-daerah untuk supaya dia dikenal. Atau amalan-amalan yang bisa menjadi orang simpatik kepada dia. Kapan manusia itu ada hubbul istihar, ingin menjadi orang dikenal, maka dia menjadi orang sibuk dengan makhluk, bukan sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta solatnya mikir makhluk, bukan dia memikir kepada Tuhannya. Hijab yang ketiga, yaitu ta'asub, golongan, madhab, atau yang lainnya. Sehingga yang tidak segolongan, seorganisasi, yang tidak sependapat adalah masyarakat nantinya. Karena itu yang paling penting bagi kamu, jangan ta'asub, jangan fanatik, tapi perhatikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kamu yakini, yang menjadi asulul iman. Sudahkah kamu mengerti dengan hakikat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, kenapa kamu menjadi hamba nafsu? Buktinya, kamu lebih mengikuti hawa nafsu daripada kehendak Tuhan kamu. Kamu lebih mengikuti dunia daripada kepentingan dunia daripada kepentingan agama kamu. Muhammad Rasulullah, sunnahnya Nabi yang mana yang kita kerjakan? Hah? Kita sengaja tidak solat jamaah, kita sengaja tinggalkan itu doanya Rasulullah SAW. Mananya Muhammad Rasulullah yang melekat pada diri kita? Nah, karena itu, hendaknya kita benar-benar fokus dalam kekuatan iman bukan ta'asub, bukan fanatik dalam kesukuan atau organisasi atau kumpulan atau yang lain-lainnya. Hijab yang keempat yaitu maksiat. Bagaimana cara mengangkat hijab maksiat? Tawbat kepada Allah dan jangan sedikit merancanakan untuk melakukan kembali itu maksiat. Karena sesungguhnya siapa orang yang selalu melakukan maksiat dia pasti akan menyesal nanti ada di masa depannya. 6 Nah, disinilah kita harus paham rintangan-rintangan itu selalu pasti empat ini pada diri kita dan kita harus betul-betul hadapi itu semuanya. Baru kita sukses dan kita mulus jalurnya untuk pada akhirat. Terima kasih.